Persis Solo akhirnya mampu membuktikan diri sebagai tim terbaik di kasta kedua persepak bolaan Tanah Air. Kemenangannya atas Rans Cilegon dengan skor 2-1 menjadikan Persis layak sebagai juara. Konsistensi permainan, strategi Jitu, perjuangan pemain dan dukungan manajemen maupun publik membuat anak-anak asuhan Coach Eko Purjianto membuktikan diri sebagai tim yang memang layak mendapatkan piala. Usaha keras dan perjuangan tak kenal lelah ditampilkan dengan sangat baik selama 90 menit. Kita ucapkan terima kasih kepada manajemen, pelatih, hingga para pemain. Pemain yang bermain luar biasa selama Liga 2 digelar. Pasukan Laskar Sam bernyawa mengarungi semua pertandingan tidak mudah. Meski sempat mengalami kekalahan, bermain seri dan tambal sulam pemain namun apa yang dilakukan pelatih dengan dukungan manajemen membuktikan kebijakan tersebut diambil dengan analisis yang baik. Diakui atau tidak, permainan Persis dari waktu ke waktu terus meningkat sejak babak penyisihan grup, babak delapan besar, semifinal hingga final. Perjalanan panjang telah berakhir namun bukan akhir dari segalanya. Sebab masuknya tim kebanggaan masyarakat Solo ke Liga paling elit harus diikuti dengan perubahan mentalitas, kedisiplinan pemain, strategi yang baik hingga profesionalitas pengelolaan klub. Juga yang tak kalah pentingnya sikap para pendukung, yakni pasupati juga makin besar. Tunjukkan bahwa Persis merupakan klub profesional yang dikelola dengan tertib. Kemenangan Persis bukan hanya menunjukkan bahwa persepak bolaan kota Solo tidak berjalan di tempat. Bagi jajaran manajemen dan pelatih penting merumuskan strategi pembinaan usia dini agar stok pemain-pemain berbakat muncul. Dua gol yang diceploskan Irfan Bahdim setidaknya menangkap. Menggambarkan bila para pemain bisa disiplin, mematuhi arahan pelatih, tidak mudah menyerah bakal mendapatkan hasil optimal. Sektor belakang juga tampil rapi sehingga mampu menghalau bola yang mengarah ke kotak penalti. Hingga menit 25 babak pertama, Persis mampu terus-menerus bermain di wilayah permainan Rans Cilegon. Satu-satunya gol yang tercipta ke gawang Persis dikarenakan pelanggaran tak sengaja. Dan tendangan Alvin Tualasamoni gagal diantisipasi Harlan. Perlu diketahui, dalam babak delapan besar Persis pernah dikalahkan oleh Rans Cilegon 4-3. Bahkan Irfan Bahdim dan kawan-kawan tertinggal tiga gol terlebih dahulu. Meski demikian, mentalitas mereka tidak turun dan mampu melesakkan tiga gol di babak kedua. Apa yang ditampilkan Persis sepanjang gelaran Liga 2 menunjukkan mereka memang klub yang layak mendapat promosi ke Liga 1 bersama Rans United dan Dewa United yang dalam perebutan tempat ketiga berhasil menumbangkan PSIM Yogyakarta. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!